Terima kasih telah menonton Pagi hari ini saya semakin bangga karena banyak banget warga Asik aja program Banyak banget warga-warga yang semakin kreatif Yang berhasil memanfaatkan limbah-limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan menjadi sebuah karya Salah satunya adalah pagi ini saya sudah mengundang seorang pengusaha lukisan dari Pelepah Pisang Langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau Ini dia Mas Budi Selamat pagi Tadi saya sudah berbincang sedikit dengan Pak Budi Saya cuma Pelepah Pisang gitu Itu bukan berbincang Mas Budi ini saya melihat karya-karya lukisan dari Pelepah Pisang Sudah berapa lama Mas Budi mengerjakan ini karya-karya ini Belajar dari mana Mengerjakan ini sudah 15 tahun 15 tahun sudah lama sekali ya Ini belajar sendiri? Belajar sendiri Autodiran Autodidak 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 ya Awalnya sih dulu melukis cahit Melukis cahit Ya dari cahit Karena memang terlalu banyak suniman Yang melukis gitu ya Jadi punya inisiatif coba bikin Ternyata orang lebih tertarik ya Lebih tertarik gitu Apakah ini lebih sulit dengan daripada melukis? Kalau sekarang sih lebih gampang ini Warna-warnanya pun sangat Iya Ini pisangnya diambil dari mana nih Mas? Dari tetangga Pisang orang Namanya mencurig ya Ijin dulu Tapi izin dulu Nah kalau izin gak apa-apa Ini warna-warnanya ada yang ditambahkan gak sih? Atau semuanya natural dari warna asli? Kan masih bahan mentahnya seperti ini ya? Iya Itu udah Ini udah apa? Bahan olahan Bahan olahan Pakai pemutih gitu Pakai pemutih Kalau yang ini Baru apa? Bahan mentah Bahan yang langsung di pohon gitu Dari pohon langsung Jadi ini diambilnya pelepah yang sudah kering ya? Yang sudah kering di pohon Jadi tidak mengganggu pohon gitu Tidak mengganggu pohon Memang betul-betul udah mati Udah mati gitu ya Kemudian finishingnya tadi dipakai ini tuh kayak apa? Yang buat pelitur gitu ya? Itu pilok Oh pilok Apa nanya? Pilok clear Tapi ini basic gambarnya digambar dulu Pakai pensil Baru tempel-tempel atau gimana? Di sketsan dulu Di skets dulu baru ditempel-tempel Ini untuk satu lukisan pengerjaannya berapa lama? Kalau yang itu lima hari Yang ini? Iya Yang ini? Kalau ini sekitar enam hari Enam hari ya Sama juga ya satu lukisan gitu Yang paling sulit yang mana? Mungkin di antara ini Kalau yang paling sulit tuh melukis wajah Lukis wajah Ya harus mirip Tapi udah pernah bikin dari pasir belum? Saya gak berminat bikin yang lain Saya juga gak minat Gak usah bahas ya Gak usah bahas ya Gak usah pasir Ini ada sembilan Jepang Oh ada ya? Dia itu menciptakan patung pasir yang menakjubkan sekali Siapa namanya? Namanya Toshihiko Hosaka Kenapa? Tidak kenal 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 foto saya ya, keren banget mana? buka harganya berapa nih? harganya dari mulai 1.200.000 sampai ke atas pernah jual yang paling mahal berapa mas? kalau boleh tahu 15 juta serius mas? itu gambar apa? gambar gambar kusdur yang beli? yang beli ada gitu ya, pecintanya kusdur oke, bicara soal karya seni ini ada karya seni ukiran kertas berbentuk duyung, seniman asal India namanya Part Kotekar selama 2 tahun terakhir ini mencoba membuat ukiran dari kertas, dan kali ini dia berhasil membuat seni paper cut yang berbentuk seorang putri duyung dan uniknya putri duyung yang ia buat ini berdasarkan cerita sehari-hari wanita India oh, ini dari paper cut ya ampun, detail banget detail banget itu dari kertas digunting-gunting gitu ya sampai bolong-bolong itu kan Pak oh, itu sih masih rajin banget ini putri duyung India ya dari rambutnya, ada kain sarinya satu lukisan butuh berapa pelapa pisang? ya enggak, kalau itunya enggak di... enggak tentu ya enggak tentu ya, satu pohon kah? kadang dapat satu karung cuma buat satu sedikit, jadi sedikit yang dipilih terus bahan-bahan ini bisa dibikin helm pernah Pak bikin helm? maksudnya helm beneran gitu? helm, cuman apa? helm tapi dilapisi gitu cuma kalau hujan harus bapayu ini pesen, kalau mau pesen atau mau lihat koleksinya Pak Budi bisa kasih tau mungkin Instagramnya? Budi Gebok Art Studio Budi Gebok Art Studio ini Pak Gatot, saya mau ngajak Pak Gatot juga disebelah sana ada hasil karya seni juga dari warga apa yang? warga saya? iya saya kok belum tahu ya? iya, saya juga enggak tahu saya mau pamit dulu ada yang nunggu di depan pesenagaan Pak Gatot! di sini dong! ini ada yang luar biasa Pak Gatot, ini nih 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 itu yang tadi saya ceritakan ayo, sini! ah, gimana? lukisan saya gimana? apa sih? lukisan gue? mana? coret-coret gue? segitiga lakban gini Kak, Kak, ini udah depannya oh, lakuin wah, ini foto saya ini ih, foto saya ini siapa yang bikin, Cek? ada temen saya oh, ini yang tadi kata yang tadi gue sempat bilang nih ada yang ngirim ini yang kayak ini pakai pensil ya, bikinnya ya keren banget siapa namanya, Cek? ngirim gue lupa, tiba-tiba lupa ingatan lu gak tau apa-apa ini orang cuman kiriman doang kiriman doangin kiriman doang kita cari tau deh siapa ini yang ngirim ntar kita telfon deh ada, ada, ada 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 Mas Seta Halo Mas Seta Halo Mas Seta Halo Mas Seta Halo Pak Gatot, Halo Bang Andri Halo juga, Halo Mas Seta ini hasil karyanya sudah ada di pagi-pagi nih lukisan ini ini dari apa buatnya nih, Mas? itu cuma dioret-toret gitu cuma dioret-toret gitu pakai pensil apa tuh, Mas? pakai cinta pakai bulpen banget nih oh pakai pulpen pinter banget Mas bikinnya keren banget loh ini ini seandainya sahabat pagi ada yang mau pesan tertarik dengan ini bikin ini gimana caranya? ada di Instagram at seta.ardian.p oke harganya berapa nih, Mas Seta? cuma seratus ribu berapa lama Mas jadinya Mas bikin begini? satu hari sudah jadi satu hari sudah jadi? kirim aja fotonya ya berarti ya yang penting syaratnya kirim foto aja gitu iya, fotonya yang ukurannya ya maksudnya jangan dua kali lapangan bola kan terepot iya, iya Mas Seta kalau bikin yang lebih gede lagi bisa nggak nih? bisa oh bisa bisa ya oke Mas Seta makasih ya oke sukses selalu buat karya-karyanya Mas Seta oke amin terima kasih Mas Seta terima kasih terima kasih ini lumayan saya mau pesen Ah Mas Seta mau bikin buat sekeluarga yaudah lah kok bawa punya gue aja deh yaudah bawa yaudah bawa aja sana kenapa sih? tadi ngambil kain tuh bunyi dok ngambil ini kayak suara pohon jatuh ya ini nih aku punya kain kain susah kayak gini nah ini kalau kayak gini tuh kreatifnya diapain nih? bikin sofa bikin sofa bagus bisa tas juga bisa tas dengan pas gitu horden-horden bisa kalau nggak jadi keset kesetnya oh kesetnya keset masa gini ya iya daster 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 tebal banget daster tebal banget gini-gini nggak ngeja hujan pak keset ada tuh yang ada tuh ada tuh ada yang bisa merubah kain-kain yang kain sisa kain percaya jadi keset yang lucu mana? ini sahabat pagi yang tadi sempat nanya juga nih dia punya kain sisa kira-kira cocoknya dijadikan apa? ini coba mungkin bisa jadi inspirasi menjadi keset lucu karakter Elmo Angry Birds dan Kero-Kero Pi unik dan lucu keset warna-warna ini lahir dari tangan ahmari dan sang istri warga Klaten Jawa Tengah bahan utamanya kain perca kain sisa ini mereka dapat dari para pengepul seharga 2.000 hingga 3.000 rupiah per kilogram pembuatan dikerjakan sendiri tergantung ketersediaan bahan pasangan ini sengaja memilih karakter kartun karena populer dan mudah terjual dengan harga jual 30.000 sampai 35.000 rupiah per buah dalam sebulan omzet yang mereka dapatkan mencapai 10 juta rupiah itu bukan cuma Pak Ahmadi loh ada seorang pria juga yang membuat kostum Lego seukuran dengan manusia seorang desain grafik asal Denver Amerika Serikat berhasil membuat kostum Lego berukuran manusia Pak, tapi Anda baiknya kita duduk ya Pak duduk aja duduk boleh ya awalnya ini ide kostumnya dibuat untuk anak saat pesta Halloween tapi setelah mendapat respon yang sangat baik ia pun membuat kostum ini untuk dijual bebas harga per kostumnya mulai dari 700 sampai dengan 900 dolar uh, mahal juga mahal juga ya mahal 700, 500 dolar oh, jadi ini 7 jutaan kira-kira Pak Andre kali beli buat main-main sama anak-anak ada, ada ada ya 700, 500 dolar saya DP motor dari kain ini beli yang DP motor oh, keren banget tapi ini keren loh itu keren tapi bagus banget sih benar benar legoholik dia oh, dia sahabat legoh eh, teleponnya begini eh, oh iya kebetulan berasa berasa kita ampun, bubar oh, jadi bubar yaudah, kalau gitu aku mau ikutan sekarang aku kesana ya oke, dah aduh, biasa janjian sama bubar ngapain? klinik muka kan sosialita aduh, eh oh iya aduh akhirnya begini asar saya nyenggol lagi loh yaudah kak mau bawa apa temennya yang dari klinik tercantikan kalau gitu aku ke Tanti dulu ya ngapain? mau make up jadi bubar yaudah nanti kita lagi tetap di pagi-pagi semangat terima kasih selamat menikmati